Masih dari Medan Sumatera Utara, pemirsa seorang begal dan bajing loncat ditembak petugas. Kepolisian Polres Pelabuhan berlawan karena melawan saat ditangkap. Keduanya ditangkap setelah aksi mereka viral di media sosial. RJ seorang begal sadis di kota Medan dan FHS seorang bajing loncat. Aksi kejahatannya viral di sejumlah media sosial. Mereka dibekup petugas Polres Pelabuhan berlawan. Keduanya ditangkap di tempat berbeda setelah mendapatkan laporan dari korban. Kedua pelaku dihadiahi timah panas oleh petugas karena berusaha melawan dan menikam dengan pisau. Mereka ditangkap di kediamannya masing-masing di Medan Berlawan dan Hotel Pardede Medan. Dalam reaksi pelaku begal tak segan melukai korbannya. Sementara itu pelaku bajing loncat selain mencuri barang yang dibawa supir truk, ia juga sering melakukan pemalaikan di kawasan Pelabuhan Belawan. Jadi kita sudah kita mapping, kita petakan jalur-jalur mana yang rawan, yang selalu ada bajing loncat di sana, pemerasan. Ini kita petakan, kita turunkan tim ke sana, di bawah pembina Mekasar Rescrim, untuk menjadik tegas pelaku-pelaku, menangkut tindak pidananya, dan mengancam keselamatan masyarakat, maupun keselamatan supir di jalan. Kedua pelaku kini harus mendekam di balik juri jisel tahanan polres Pelabuhan Belawan. Masing-masing pelaku terancam 12 tahun dan 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yudha Bahar, INews, melaporkan.